selamat menikmati selamat menikmati proses pemendarannya karena sudah ditabrak oleh mobil sekelas mobil jeep atau bagian mobil dengan pember depan atau palang sungguh besi jadi untuk bodi mobil sidra tersebut peot dan untuk mobil sidra sendiri disini ternyata masih baru kurang lebih baru 2 minggu dipakai namun kondisi sudah dirayan dan hasilnya berikut sampai jebol untuk tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu terutama kita copot terlebih dahulu pada bagian pember dan juga lampu bagian kiri karena bagian lampu pecah jadi kita ganti yang baru lagi baru 2 minggu namun diganti baru karena kondisi sudah pecah dan sudah tidak layak pakai dan setelah selanjutnya sesudah under till seperti pemper sudah dilepas selanjutnya kita buka terlebih dahulu pada bagian plat bagian dalam karena mobil terdapat double plat yaitu pada bagian bodi atau jenis variasinya dan juga pada bagian tulangan dalam untuk mempermudahkan kita mengembalikan ke bentuk semula bodi dengan cara digenteng untuk kali ini supaya memudahkan dan tidak terlalu banyak mengetok-tokkan palu atau memukul menggunakan palu disini kita menggunakan alternatif yaitu dengan cara ditarik menggunakan kawat besi atau kawat las jadi sehingga dalam proses pengentengan atau ketok magic lebih mudah dan tidak terlalu mengulas tenaga untuk cara penarikannya sendiri yaitu kita ikatkan pada bagian pojok dari bagian bodi mobil yang perlu digeluarkan karena posisi bodi sudah masuk terlalu dalam dan untuk mengeluarkannya sendiri kita tarik menggunakan kawat untuk patokannya yaitu penarikan dari bodi kita ikatkan tambang atau kawat besi tersebut pada pohon yang besar sehingga dalam penarikan didahan oleh pohon untuk menguji dicoba kita bertahap dalam penarikan yang pertama supaya hasil pada bagian plat tidak sopek jadi kita tahap penggunaan kawat dari 1 kawat hingga ke berlahir 5 kawat supaya bodi tidak sopek dan hasil akan menjadi lebih maksimal dan berikut adalah hasil setelah ditarik dan sudah melalui beberapa tahap proses pengentengan atau ketok magic diketok menggunakan palu dan setelah hasil dipastikan sudah maksimal selanjutnya kita ke proses pendampulan sehingga jika dalam proses pengentengan atau ketok magic kurang maksimal maka dalam proses pendampulan dempul akan sangat tebal sehingga dipastikan untuk proses pengentengan hasil lebih maksimal sehingga dalam proses pendampulan akan ditar dempul secara tipis-tipis untuk bagian pembenarnya sendiri karena pembenarnya jenis plastik fiber sebelumnya saya sudah pernah membenarkan atau tambah sepat mobil sigret juga warna putih untuk proses pembenaran atau ketok magic nanti akan saya taruh link di deskripsi bagaimana cara ketok magic pada bagian pembenarnya plastik fiber untuk caranya yaitu seperti dipalaskan lalu dipres menggunakan kayu atau besi dan sejenisnya untuk tahap selanjutnya kita ke proses pendampulan jadi sebelum ke proses pendampulan sebelumnya permukaan sudah kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas nomor 80 untuk merekatkan atau meneplekan dembul sehingga proses pendampulan atau dembul tidak mudah pecah dan juga terkelupas sehingga dembul akan merekat dengan lebih maksimal sesudah dipastikan permukaan sudah di dembul dan sudah dalam ke proses pendampulan bodi untuk mengantisipasi pada bagian dembul yang berlubang karena biasanya dalam proses pendampulan terdapat pori-pori atau sedikit berlubang kurang lebih sebesar jarum karena hal tersebut termasuk ke proses pemanasan atau pengeringan dembul untuk yang selanjutnya setelah permukaan yang sudah di dembul tipis untuk dembulnya sendiri kita menggunakan dembul jenis risional untuk permukaan dembulnya yaitu bentuk dembulnya kurang lebih seperti tepung terigu untuk fungsinya yaitu untuk menampal pada bagian dembul yang berlubang secara tipis-tipis dan tidak diperlakukan untuk menembulan di tahap proses dembul tebal karena jika terlalu tebal dembul tidak terlalu kuat atau kurang stabil setelah keproses pengecatan jika di dembul full menggunakan jenis dembul tersebut untuk proses pengamlasan yaitu setelah dembul dipastikan sudah kering kurang lebih seperempat jam untuk komunikasinya dalam pengamlasan kita menggunakan campuran air dan sedikit jabun untuk pelecin supaya dalam proses pengamlasan tidak terlalu kasap atau menggores kebagian bodi mobil yang sudah dipastikan sudah baik dan sudah siap dicat untuk yang selanjutnya kita ke proses bagian bumper untuk kali ini sudah didembul kurang lebih dua kali untuk menambal bagian yang kurang atau dalam pembentukan bodi sehingga dalam proses penembulan diperlukan kurang lebih hingga tiga kali pengurangan jembul atau sampai empat kali termasuk ke proses pendembunan rasional atau jembul tipis untuk pemerjaan penambulan cepat berikut karena diperlukan pengerjaan kurang lebih satu hari kerja sehingga dalam proses pengamlasannya sendiri karena tidak di epoksi terlebih dahulu bagian dalam sebelum ke proses pendembulan dan luar sebelum ke proses pengecatan sehingga dalam pengamlasan sendiri kita memerlukan penghasilan pengamlasan yang maksimal tidak meninggalkan lubang yang tersisa dan dipastikan permukaan sudah dipastikan merata sehingga dalam proses pengamlasan diperlukan hingga ke amplas nomor seribu untuk hasil akhir sebelum ke proses pengecatan sehingga hasil pengecatan atau dembul yang tidak di epoksi karena pengerjaan yang kurang maksimal karena satu hari kerja hasil pengecatan maksimal karena di epoksi tidak ada atau bisa disebut juga tidak terdapat proses pengecatan epoksi untuk tamper sepet untuk penyemprotan cat casanya sendiri karena tidak dilakukan tahap proses pemoksian atau cat epoksi dalam pengecatan dasar kita semprotkan dengan takaran cat kental untuk takaran cat yaitu 2 banding 1 dimana cat lebih banyak takaran dibandingkan diner yaitu untuk menghasilkan cat lebih banyak untuk menutup bagian pori-pori yang sudah di gembul sehingga sesudah dalam proses pengecatan dasar selanjutnya setelah tahap pengamplasan lagi setelah disemprot dasar menggunakan amplas nomor seribu dalam pengamplasan pembentukan bodi lebih maksimal dan tidak terdapat lubang-lubang atau pori-pori dari proses pengeringan gembul sehingga hasil akan lebih maksimal dan merata tidak terlihat seperti bodi mobil yang sudah direpain dan sudah direstorasi karena sudah menabrak atau tidak yang selanjutnya setelah semuanya dipastikan sudah disemprot cat dasar untuk pengeringan karena dalam pengajatan kita ke tahap proses pengeringan dasar dengan takaran tebal kita memerlukan kurang lebih cat kering setengah jam selanjutnya bisa di amplas dan untuk pengamplasannya kita komposisikan menggunakan air dan sabun dengan amplas nomor seribu pada tahap selanjutnya setelah permukaan sudah di amplas dan sudah disemprotkan lagi pengecatan bagian warna hasil akhir selanjutnya kita ke proses pemernisan untuk pemernisnya sendiri kita menggunakan clear coat 2 banding 1 untuk tinernya kita menggunakan thinner delior untuk pemernisan kita bertahap pernis dengan takaran depan pernis 2 banding 1 dan takaran antara thinner yaitu juga 2 banding 1 dimana takaran pernis lebih banyak dibandingkan thinner untuk menghasilkan kulit jeruk seperti bodi mobil orsinil karena dalam pemernisan kita mengikuti dimana alur bentuk bodi yaitu dalam pernis kurang lebih menyerupai pernis jenis jeruk nipis atau mengikuti pola dari hasil pabrikan untuk penyemperutan pernisnya sendiri karena kita mengikuti dari hasil pabrikan dengan pola jeruk nipis kita semprotkan hingga 3 kali semprot pada tahap yang pertama kita semprotkan secara kabut dan yang selanjutnya di semprotan kedua kita semprotkan secara tebal atau dengan takaran angin dari penyemprotan tidak terlalu besar namun dalam pengeluaran dari pernisnya sendiri lebih besar jadi dalam penyemprotannya yaitu angin satu dan proses pemernisan keluar dua kurang lebih dua banding satu yang selanjutnya setelah dalam proses pemernisan yang kedua kering kurang lebih lima menit selanjutnya kita semprotkan secara rata-rata dengan penyemprotan maksimal seperti pada umumnya untuk melakukan pengulangan pemernisan dalam keproses pemernisan lebih halus namun terdapat pola pada bagian dalam jam untuk yang selanjutnya karena kita menggunakan pernis kurang lebih dua jam sudah kering bagian luar yaitu kita lanjut ke proses pemasangan bodi dan juga lampu-lampu untuk pemasangan sendiri kita memerlukan kurang lebih dua jam kering karena bagian pemper dalam proses pemasangan memerlukan waktu yang cukup sulit atau lama dan berikut merupakan hasil akhirnya setelah tahap proses pemasangan bentuk bodi pemper namun pada bagian berikut belum dipasangkan secara maksimal karena memerlukan bantuan kurang lebih banyak orang dan untuk saya sendiri yang memvideo kurang maksimal dalam proses penyutingan sehingga dalam proses penyutingan video sendiri kurang maksimal dan hanya memiliki waktu yang kurang cukup dalam proses penyutingan sendiri sehingga dalam beberapa banyak dari video saya dalam proses pengecatan tampal sepet dan pengecatan full body banyak proses dimana proses tersebut tidak saya video karena kesibukan sendiri dalam melakukan pekerjakan karena dalam proses penyutingan sendiri atau video disini saya sambi atau memerlukan waktu luang sedikit untuk memvideo atau menyunting hasil atau proses dari penyem rotan cat atau repain tersebut dan sekian terima kasih dari video saya terima kasih yang sudah menonton mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses video atau percakapan saya sendiri terima kasih apabila yang sudah menonton jangan lupa di klik tombol subscribe apabila bermanfaat jangan lupa di klik tombol share di like komen dan share supaya saling memberikan informasi atau pengalaman yang lebih panjang tentunya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati